Halo Malaysia, selamat tengah hari, selamat petang, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan, ada satu berita yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Dan sudah pasti berita ini bakal buat anda terkejut, tergempar, bergegar dan segalanya Ini adalah tentang hubungan antara Anwar, Mahadir dan juga Azmin Ali Antara mereka bertiga ini, antara nama yang sentiasa disebut pada hari ini Lebih-lebih lagi PRU15 yang tidak lama lagi menjelang, tidak lama lagi akan tiba Pada bulan November, pada 19 November dan sudah pasti nama mereka ini sentiasa didengar di media Tidak kiralah di Facebook, di Youtube, di Instagram, di Whatsapp, di Twitter Jadi hari ini ada satu isu hangat yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Dan mungkin ini juga adalah rahsia yang anda tidak tahu di antara Azmin Ali, Anwar dan juga Mahadir Nanti bila saya sudah kasih tahu, kamu akan, oh rupanya begini, rupanya begini Jadi anda kena tonton video ini sampai habis, jangan skip Azmin Ali, kronologi Azmin Ali Dari anak angkat Mahadir ke musuh Anwar Ibrahim Wah, tajuknya pun sudah gempak Azmin Ali mula menjadi tawar Nama Azmin Ali mula menjadi tawar di lidah rakyat apabila dia Menjadi antara watak utama dalam langkah syeraton Yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan Malah sewaktu kemelut pandemik Dia sekali lagi mendapat banyak kritikan Sebagai menteri kanan perdagangan antarabangsa dan industri Kerana masih membenarkan kilang-kilang dibuka Walaupun kes covid pada waktu itu sedang mencanak naik Siapa sangka bekas menteri besar selangor yang dulu mendapat banyak sokongan Kini bergelumbang dengan kontroversi Dalam artikel ini, kami ingin ceritakan sejarah hidup Azmin Ali yang penuh warna-warni Artikel ini daripada soschili.my Anak kepada seorang askar yang lahir di Singapura Azmin lahir di Singapura Rupanya Azmin Ali lahir di Singapura Pada tahun 1964 Anak keempat Haji Ali Omar yang kesemuanya ada enam orang Bapaknya pernah berkhidmat dengan askar British dan kemudiannya jadi askar Malaysia Empat tahun kemudian selepas Azmin lahir, dia dan keluarganya berpindah ke Hulu Kelang Gomba Tuan-tuan dan pampuan Azmin Ali sebenarnya dianggap sebagai anak angkat oleh Mahadir Mari kita lihat dengan lebih dalam, dengan lebih terperinci Seberapa rapatnya Azmin Ali dengan Mahadir yang dikatakan anak angkat Mahadir Semasa Azmin Ali berumur 23 tahun Kerjaya pertamanya adalah sebagai pegawai khas kepada Menteri Pendidikan Yang waktu itu adalah Anwar Ibrahim Muncul pula nama Anwar Siapa yang pilih dia? Rupanya Dr. Mahadir sendiri yang pilih Azmin Ali Sebab mereka berdua ada hubungan yang rapat Sejak di United States Dimana Azmin adalah pemimpin pelajar Manakala Dr. Mahadir adalah Perdana Menteri Disana juga Azmin pernah buat forum Dialog melibatkan Mahadir yang dibanjiri 2000 penonton Hubungan mereka memang rapat Sampaikan waktu Azmin kawin pada tahun 1988 Dr. Mahadir datang sebagai tetamu kehormat Bukan itu saja Paling menarik, mari kita lihat Malah Tarik pun, Tarik kawin Azmin Ali pun Mahadir yang bagi Sepatutnya diadakan pada 8 Ogos 1988 Tapi ketika itu Tarik tersebut bertindih dengan majlis perkawinan Anak Tan Sri Datuk Ahmad Razali Saudara kepada Tun Dr. Sitiasma Yaitu Istri Mahadir Itu adalah Kenyataan daripada Azmin Petikan termobolnya dengan The Malaysian Insider Hubungan Azmin dan Mahadir mula goyang Sewaktu konflik Anwar dan Mahadir Di sini mulanya Regangnya hubungan Azmin dan Mahadir Disebabkan satu keputusan yang luar Jangkaan Azmin Keputusan kepada Anwar Ibrahim Hubungan Azmin dan Mahadir mula goyang sewaktu Konflik Anwar dan Mahadir Bayangkan Azmin jadi setiausaha sulit Anwar Sejak dia menjadi Menteri Pendidikan Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Tiba-tiba Anwar dipecat oleh Mahadir Serta ditahan oleh pihak berkuasa Disitulah bermulanya detik paling sukar dalam hidup Azmin Untuk dibuat pilihan Sama ada dengan Anwar ataupun Mahadir Kalau kamu pula Kalau kamu berada di tempat Azmin Ali Bagaimana kamu mahu pilih antara Anwar dan Mahadir Setelah mereka berdoa ini adalah salah Menjadi Saya boleh kata antara Paling bermakna Orang yang paling bermakna Individu yang paling bermakna di dalam hidup mereka Apa anda perlu buat Kalau anda komen boleh komen di bawah Jadi bila berlaku pemecatan pada 2 September 1998 Bukanlah mudah Untuk saya buat keputusan Sama ada saya nak bersama Dr. Mahadir Atau dengan Datuk Sri Anwar Kata Azmin Petikan temubolnya dengan The Malaysian Insider Akhirnya dia buat keputusan untuk berpihak kepada Anwar Selamat tinggal Mahadir masa itu Azmin juga menjadi salah seorang pengasas Parti Keadilan Rakyat Sewaktu gerakan reformasi Dengan itu dia memutuskan semua hubungan Dengan Mahadir Selama 17 tahun Sehingga bertemu semula pada 2015 Dengan kebenaran Anwar Bukan setakat mentor rapatnya Anwar juga ditahan dan dipenjarakan Untuk 6 tahun Malah istrinya sendiri dituduh Ada hubungan dengan Anwar Apa yang menggemparkan Orang yang mendakwa istri Azmin Dan Anwar ada hubungan Adalah adiknya sendiri Umi Hafidah Adik sendiri pula menjadi musuh Hingga mahu bertanding di kerusi Azmin Aduh apalah sejarah hidup Azmin nih Banyak juga dugaannya saya tengok nih Tapi tidak tahulah Mana yang betul mana yang tidak Mari kita teruskan Konflik Azmin dan Umi Menyebabkan hubungan Azmin pula Dan ibunya terganggu Untuk beberapa tahun Lepas hubungan dengan Umi Yang penuh konflik Timbul pula Konfliknya dengan Azwan Ali Nah timbul lagi Azwan yang berjanji akan tolong Amno Untuk jatuhkan Azmin dari jawatan Menteri Besar Selangor Pada PRU akan datang Azman ingin mendedakan maklumat Mengenai Azmin Yang telah dipendam selama 5 tahun Abislah Azmin Ali Antara sebab Azwan Ali Tak puas hati Karena dia telah Di blacklist oleh Session TV Dan hilang banyak kerja Sebab sokongan terbukanya Kepada Azmin Sewaktu PRU 13 Ini barulah perang saudara Apa jenis abang Kau menang besar Aku jual marwah aku Sebagai Artis Aku hilang pekerjaan RTM hitamkan aku Sebab aku datang macam ni Berdiri di belakang Azmin Sebelum ini Kenyataan daripada Azwan Ali Petikan daripada FMT Azmin ada bagi respon Mengatakan dia sentiasa Mendoakan Azwan Walau apapun yang berlaku Dia tetap menyayangi abangnya Daripada sejarah hubungan Azmin dengan Mahadir Anwar dan adik-beradiknya Azmin nampaknya ada buat Hubungan yang seimbang Antara kawan dan lawan Demi carrier politiknya Azmin pula pada ketika ini Menjadi ancaman kepada Mahadir dan Anwar Hari ini ada satu petikan Yang mengatakan Dalam parti Azmin Juga ada reputasi yang baik Low profile Azmin menyumbang kepada kemenangan Bagi posisi timbalan Presiden PKR sebanyak dua kali Kepercayaan yang diberikan Kepada Azmin untuk jadi Timbalan Presiden Adalah batu loncatan Kepadanya sebelum menerima Jawatan Menteri Besar Selangor Masih ingat lagi Peristiwa gelap Yang berlaku kepada Alayarham Tan Sri Khalid Ibrahim Semasa dia menjadi Menteri Besar Nah ini kronologi Langkah Kajang Jatuhnya Khalid Ibrahim Kerana perebutan kuasa Salah satu Punca kegagalan Langkah Kajang Adalah bila pas Tak setuju Dengan penggantian Khalid Tuan-tuan dan perempuan Ini adalah Paling menggemparkan Malaysia Kini pada tahun 2022 Persengketaan Antara mereka Masih belum Berpenghujung Nah selepas Mahadir jadi musuh Anwar pula jadi musuh Ini petikan Ataupun ini Kenyataan Azmin Paling pedas Mungkin Untuk ditelan Anwar Katanya Ada orang Sudah minat Nak datang gombak Silakan Gombak terbuka Saya anak jantan Silakan Hendak hantar istri Pun boleh Anak pun boleh Kalau berani Hantar diri sendiri Kenyataan daripada Azmin Ali Dipetik oleh Free Malaysia Today Mampukah Azmin Ali Kembali ke arena politik Dengan reputasinya sekarang Pada masa yang sama Adakah Anwar Ibrahim Masih mempunyai Pengaruh yang besar Seperti yang dulu Jadi Tuan-tuan dan perempuan Itu adalah berita Paling hangat Hari ini Itu adalah Sedikit Serba sedikit Sejarah Daripada Azmin Ali Hubungan antara Azmin Ali Anwar dan juga Mahadir Jadi rupanya Azmin Ali Tidak tahu nak pilih siapa Dan pada akhirnya Sehingga hari ini Pada tahun 2020 Kedua-dua Mereka Anwar dan Mahadir Bukan lagi sekutu Dengan Azmin Ali Diataskan Beberapa Sebab Diataskan Beberapa persingkitaan Jadi Apapun Untuk PRU15 Kita berdoa Supaya PRU15 Semuanya dipermudahkan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih hangat di Malaysia Terima kasih Malaysia Kerana menonton